Bahwa ada calon selama calon memenuhi syarat. Ya kan sudah jelas bahwa Golkar itu akan munas pada Desember. Bahwa ada calon selama calon memenuhi syarat. Dia akan terkorkan karena itu pernah mengurus 5 tahun satu priode. Itu aja sebenarnya caranya. Gampang caranya. Berarti kalau Bapak memandangnya sesuai dengan waktu dari aturan munas itu sendiri saja ya Pak? Tidak boleh kalau dipercepatkan kalau munas seluruh doangnya. Kalau munas seluruh nanti munas lagi. Ada isu kadangnya mau dipercepatkan kalau munasnya? Tidaklah mereka sudah putuskan dengan seluruh DPD. Yang menentukan DPD bukan orang lain. DPD, Rafim di Bali memutuskan itu. Itu syarat partis sudah begitu. Memenuhi anggaran dasar. Artinya munas yang akan digelar pada Desember nanti sudah final. Otomatis. Dan sudah disetujui oleh DPD semua. Ini kan salah satu kadernya adalah salah satu calonnya dalam abad beli yang notabenean afiliasinya terhadap Pak Jokowi. Melihat ini apakah ini termasuk upaya Pak Jokowi untuk menyesuaikan uang? Saya tidak tahu. Tanya Pak Jokowi aja saya tidak tahu. Saya tidak mau mengandalkan Anda. Saya Triska Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.